Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Kisah Oficial Channel yang menayangkan penerbangan drone Yang rencananya kita akan terbangkan drone kita ke seluruh desa yang ada di Pulau Bangka Oke, hari ini langsung aja kita terbangkan drone kita Yup, drone kita udah terbang disini Nah, kelihatannya di depan itu ada motor kita Nah, kira-kira di daerah manakah ini? Yup, kita naikkan dulu posisi drone kita Karena disini ada tiang listrik ya Yang mungkin kalau kita dekat-dekat dengan tiang listrik ini agak berbahaya ya Oke, di pagi yang cerah ini kita terbang di salah satu desa yang ada di Bangka Tengah ya Nah, mungkin sebagian dari kawan-kawan udah tahu di desa mana kita terbangin drone kita sekarang Wih, cuacanya sangat bagus banget hari ini dan wow ya Sangat luar biasa kalau dari monitor kita Sangat terlihat jelas gimana kondisi pada pagi hari ini ya Rumahnya itu sangat kelihatan benar Warnanya dan juga popohonannya sangat identik ya alaminya Nah, bagi teman-teman yang belum tahu sekarang kita lagi nerbangin drone kita di daerah desa Teru Yang berada di Kabupaten Bangka Tengah Kita mulai take off-nya ini sekitaran jam 8 pagi ya Kalau kita lihat di depan itu sangat terang ya Dan kalau kita lihat dari monitor ini silau Tapi tidak menyudutkan untuk kita dapat menjelajahi dari desa Teru ini sampai dengan ujung sana ya Nah, sekarang kita sudah berada di jarak 500 meter di sebelah kanan kita Terlihat jelas ya Ada lapangan sepak bola sepertinya di situ Yang rumputnya sangat hijau sekali Nah, di depan kita itu ada kayak bukit ya Tapi kita nggak tahu bukitnya apa itu Nah, sekarang ketinggian kita ini sudah mencapai 90 meter ya Bisa kawan-kawan lihat di sini sangat jelas ya Bagaimana pemandangan kotanya ini Dan sekarang sinyal kita Alhamdulillah ya Masih lumayan lancar di sini Wih dih keren ya makin ke ujung sana itu Nah, jalan yang menuju ke sana itu Yang lurus ke depan itu Itu adalah jalan ya Kalau kita lurus terus itu akan mengantarkan kita ke desa Berwas ya Kalau nggak salah Wih dih kita sudah hampir sampai ya Di ujung dari jalan ini Pemandangan paginya sangat luar biasa ya Sangat identik sekali dan sangat bagus sekali ya Terasa banget kondisi dan situasi di daerah desa Teru pada pagi hari ini Wow, mantap sekali Dengan warna yang sangat elegan dan jelas banget ya Keren banget Wih dih Kalau ke sini semakin silau ya Karena kita posisinya menghadap matahari Oke, kita putarkan dulu drone kita ini Dan kita akan membelakangi matahari ya Wow ya Bagus banget disini Wow, sangat terang banget Kita keliling-keliling dari desa Teru ini Wih dih keren banget ini Nggak sia-sia kita nerbangin drone kita ke daerah sini ya Oh, mantap bener Sekarang kita terbang dengan Kecepatan 6 meter per second Kenapa ya Kenapa ya kira-kira kita sering terbang di kecepatan 6 meter per second Dikarenakan Ya itu alasannya yang pertama adalah Karena jika menggunakan kecepatan yang lambat Seperti 6 meter per second Ini akan menghemat baterai ya Jadi penerbangannya dapat Dilakukan dalam waktu yang lama ya Tetapi jika kita menggunakan kecepatan Misalkan 10 meter per second Maka waktu terbangnya juga akan pendek ya Wadaw Mantap banget disini Kalau kita lihat ya Kita berada di Sebelah kanan jalan ya Nah sekarang kita mau ngelewati dari daerah hutan ini ya Oke ya Kita agak berhati-hati disini Sambil kita mau ngambil disini ya Kita lewat hutan ya Semoga aja perjalanan pada hari ini aman dan lancar Wih dih Sangat bagus banget ya Jadi Terasa ya Kondisi kayak zaman dulu Kami disini aja ketika ngontrol ini Suasananya sangat sejuk ya Masih ya Nah disana itu tempat take off kita tadi ya Disitu ada masih perbaikan atau Renovasi dari masjidnya ya Jadi kalau misalkan kawan-kawan yang sering ke pangkal pinah Mungkin tahu ya Di tikungan itu ya Masjid yang sedang direnovasi Wih dih Mantap disini ya Ketinggian 90 meter Sekarang kita belokan ke arah kanannya Wow ada tiang tower Nah disini kita gak tahu ya Itu ada lapangan Apakah lapangan sepak bola atau bukan ya Nah sampai ke ujung sana akan kita jelajahi ya Tapi kita berhati-hati disini Takut ada tiang tower dan sebagainya Karena akan sangat membahayakan drone kita Yap Sekarang jaraknya cuma 400 meter Dari pusat kita ngontrol dari drone ini Drone ini mempunyai keunggulan Dimana kita bisa menempuh jarak sampai dengan 9 kilometer Jadi agak lumayan jauh ya Tapi dengan kondisi alamnya juga yang sangat mendukung ya Kemudian gak ada yang namanya gedung-gedung tinggi Karena gedung-gedung tinggi ini sering biasanya menghambat sinyal Wih dih Sangat terlihat jelas ya disini ya Dimana rumah-rumah penduduk Dan Sangat kecil ya Kalau kita lihat dari sini ya Ketinggian 90 meter Rumah-rumah penduduk Terlihat banget jelas Kepadatannya ya Di desa Tru ini Wow Kita posisinya berada di atas hutan ini ya Kita bukan berada di atas rumah warga Tetapi di hutan ini Nah ternyata disini juga ada jalan setrapak ya Oke sekarang kita majukan drone kita ke depan sana Keren banget Kondisi disini Terbang pagi di desa Tru Karena kita juga ingin ya Pergi ke Pangkal Pinang Jadi Kita Berhenti dulu tadi di depan Masjid yang sedang di renovasi di desa Tru Karena kita mau ke Pangkal Pinang Dan Kebetulannya juga Daerah ini belum kita Terbangkan ya Drone kita Jadi hari ini full Widi Desa Tru Jadi ya Berbahagialah Kawan-kawan yang berada di desa Tru Hari ini kita ngambil full Dari Ketinggian 90 meter Dari desa Tru Wow Kita udah di ujung perjalanannya Kita udah berada di ujung desa Tru Nah ini Bisa kelihatan banget ya Disitu Kalau kiri dan kanan Nah kelihatan warna kuning ya Kalau gak salah ya Itu adalah TPU nya ya Tempat pemakaman umum Nah Disana itu Gak ada lagi rumah ya Tapi lewat itu Masih ada beberapa rumah sih Wow ya Sangat terang banget disini Sekarang kita putarkan drone kita dulu Widi Mantap men Kita ambil posisi di tengah-tengah dulu Karena kita akan menjelajahnya Dari daerah sini ya Nah sekarang ketinggiannya kita turunkan Di ketinggian 50 meter Wow Cakep banget ya Dari sini ya Alamnya itu sangat Terlihat jelas Dan ini yang biasanya membuat kita Enak banget Kalau di atas sini Pemandangannya yang bagus Dan luar biasa Biasanya kalau kondisi kayak gini Ini membuat kita sangat betah di atas Dan kita gak mau turun ya Oke Sekarang kita lanjutkan perjalanan disini Dengan kecepatan masih sama Seperti yang kita bilang di awal Yaitu 6 meter per second Dengan keadaan alam yang cantik banget Kayak gini Widi Baterai kita sekarang Posisinya berada di 40% lagi Nah sambil dronenya kita turunkan posisinya Oke ya Wow Bagus banget ya Kita gak tau loh Bahwa di sebelah kiri kita ini Ada lapangan sepak bola ya Kalau yang sering ngelintasi di daerah true ini Baru kali ini kita tau bahwa Di sebelah kiri itu ada lapangan ya Bagus banget ya Terawat dan sebagainya Oke kita Arahkan drone kita ke kameranya ke kanan dulu Kita monitoring disini Wow Ini bisa dikatakan Tikungan tajam ya Jadi hati-hati Jika Berkendara di desa true ini Yang gak hafal jalannya di Tikungan ini Hati-hati Nanti nabrak rumah warga ya Oke Kita udah terbang Selama 10 menit Gak terasa ya Kalau pemandangan dari atasnya Bagus ini Terbangnya ini udah sampai 10 menit Widih Yang orang true ya Silahkan di Komen ya Di desanya ini ya Udah bagus banget Atau belum Kalau dari pendapat kami Udah sangat bagus ya Pemandangan paginya ini Wow disana itu kelihatan ya Kayak semacam ada Awan ya Atau kabut disitu Oke kita majukan drone kita dulu Sambil Kita lihat-lihat Kondisi alamnya Nah kayak semacam ada Pantulan sinar ya Kayak ada warna pelangi Di bawah kita ini Widih ya Terasa banget ya Kayak kita ini sekarang naik gunung Oke sekarang kita Posisikan dulu Drone kita Karena semakin ke depan itu Maka kondisinya udah semakin Apa ya Terang dan silau Wow Mantep banget ya disini ya Widih Keren Pemandangan alamnya ini Perbukitannya yang luar biasa Dari desa true ini Gila panjang banget ya Kalau kita jelajahi tadi Tapi sinyalnya ini loh Yang luar biasa Masih tetap stabil ya Di drone kita ini Sekarang kita mundurin dulu Drone kita Sambil kita mau lihat Posisi kita Oh nah disana ya Posisinya Masjidnya udah ada disana Kita Sebentar lagi Akan segera landing Widih Kita mundurin dulu ya Sambil kita Memperlama Perjalanan udara kita Pada pagi hari ini Keren banget disini Kita majukan dulu drone kita Sambil ketinggiannya kita turunkan Oh dia masih mencari ternyata Widih ya Nah bisa dilihat ya Bahwa kita udah Melakukan penurunan Ketinggian Oke Terus ya Silau banget disini Nah Kita harus berhati-hati Ada tiang tower disini Nanti kita terlalu Bawah Dan nabrak Tiang tower yang banyak Wow Sangat silau banget disini Sangat silau banget ya Mudah-mudahan kita bisa Landing ya Widih Nah kita kasih ke teman-teman Gimana Kondisinya Dari sini Pemandangannya mantep banget ya Jelas ya Warna-warnanya itu Warna atap rumah warga Warna pohon dan sebagainya Ini terlihat jelas Oke Kita udah Di depan Masjid Yang sedang direnovasi Posisinya Jadi kita akan Segera landing disini Widih Kita putar dulu tuh Gimbalnya Wow Keren ya Mantep disini Widih Amazing Tapi terang banget nih Oke Kita udah berada di atas Nah Kita turunkan Secara perlahan aja Nanti Takutnya Dia nyangkut Di atas Masjidnya ini Oke ya Kita turunkan secara perlahan Keren banget ini Kalau misalkan Teman-teman lihat Dari atas tadi ya Pagi-pagi Kita take off nya Dan dapat Pemandangan yang Sebagus ini Widih Keren banget Oke Kita masih mencari Posisi kita ya Karena kita Berada di satu titik Yang Warna hitam itu ya Ketika kita Letakkan gembal Kayak gini Udah bagus juga ya Dan luar biasa loh Oke Sambil Kita menyetel dulu Kita Lihat dulu ya Kondisi disini Karena kita Udah terbang Selama 15 menit Posisi yang ada Di bawah Belum sejajar Dengan yang Berada di atas ya Jadi butuh Penyesuaian Agar Kita bisa landing Dengan tepat Dan aman Disini Oke Dronenya Udah Mulai Kita turunkan Sini Posisinya Masih Berbeda ya Nah Ini udah Lumayan aman Anginnya Disini Terasa ya Wow Ada burung Disitu Hati-hati Nanti kita Nabrak Burung Atau burung Itu yang Nabrak kita Nah Ini Tiang lampu Yang pertama Tadi Oke Itulah Video Yang bisa Kami bagikan Dari Desa True Jangan lupa Like Comment And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh